Ada musim yang keren, ada teman-teman kota yang keren, enggak. Dia pasti dengan risetnya, dia pasti sudah sangat mendalam, bahwasanya saya masuk dengan kuliner, karena kuliner ini masuk dengan lima panca indera. Maka ketika yang penting enggak penting, bicara sate, tapi lu ngomong pariwisata, itu Siti Branding luar biasa, bikin flash mode-nya, ada-ada nyanyin misalnya seperti ini. Sate marangi, satenya purwakarta, lezat dan nikmat, serah kita-kita. Misalnya gitu, misalnya, sate merangi, atau sate kerinci, satenya uang kita galau. Nah, itu dikampanjikan terus-menerus, minggu, bulan, terus sampai ke sosial media, kemudian berbagai festival, tidak sekali dua, kemudian juga seminar, workshop. Akhirnya branding-nya tidak hanya nasional, tapi dunia. Purwakarta yang dulu tidak dianggap, sekarang gara-gara satu marangi, maka orang datang dan menikmati destinasi yang lain-lainnya. Jadi gara-gara satu, fokus ikon itu satu yang mungkin enggak penting bagi ini, menjadi penting ketika Purwakarta akhirnya berhasil membangun namanya Siti Branding. Kenapa kita janji enggak memulai? Kenapa kita janji enggak mencoba seperti ini? Ya, kita harus mengajak pakar dong. Bahasa itu pakar branding, jadi enggak bisa. Antara marketing dibiarkan dengan branding enggak bisa. Branding butuh marketing, marketing butuh branding, dan ujiannya dia selling, penjualan. Harus klop. Iya, ada traffic, ada UKM tumbuh, enggak hanya jualan itu. Makanya dengan burgu tadi, menurut saya itu menjadi diplomasi kita lain. Terserah mau burgu, mau diklaim oleh Sumatera Selatan, atau kota-kota lain, wilayah lain, silahkan. Tapi kenapa? Malaysia berhasil membangun sebuah pemikiran geopolitik, bahwa Melayu sama dengan Malaysia. Karena panggung Melayu bukan sama dengan Sumatera. Artinya, Malaysia berhasil membangun sebuah brand. Melayu itu adalah Malaysia, maka dibilang truly Asia. Jadi, ya sudah, ini entah perang atau bagaimana, ya sudah, kita lakukan gitu kan. Bahkan yang mungkin kita enggak punya itu, kita bisa klaim misalnya gitu kan. Walaupun, eh tempohnya kan ada di Pontianak. Bukannya di Jabu, tempohnya di Bengkulu. Nama juga sama, ya sudah. Tapi kalau kita berhasil membrandingkan, menjadi sebuah pilih lekas, why not? Coba kita tanya sekarang Duku. Teman saya di acara ekspo di Jakarta, bawa Duku Jambi, ya cukup banyak. Jual Duku Kunti asli. 15 ribu sekilo, enggak laku. Hari kedua dia berpikir, gila nih, enggak laku, pelan-pelan gimana nih? Diganti, Duku Palembang, asli, laris. Cuma sekian, enggak sampai berjam-jam, sekian satu atau dua jam, selesai sudah. Artinya, ada masalah enggak kita nih? Adalah, ada ya, bendanya sama, tapi tinggal diganti brand. Mengerikan, kan? Artinya kita enggak berhasil membrandingkan. Kita ngomong, Duku Kunti itu Duku Elma lho, dini-dini manis. Ya, tapi, elu, gitu kan? Masalah pelat BG, pelat BH, pelat BA itu bertrek-trek datang ke desa kumpe, kemudian dijual kembali ke Jakarta atau kota-kotanya. Itu urusan lain, gitu loh. Kita berarti enggak berhasil, artinya. Eh, bahasa saya mungkin gagal, mohon maaf, gitu. Kita gagal dalam membrandingkan dukung kita, gitu loh. Ini dukung kami, gitu loh, misalkan. Ya, mereka mungkin punya juga, tapi ini dukung kami, dukung Kunti. Tapi kenapa identitas itu enggak diakui, gitu? Seperti rambutan binjang. Iya, rambutan binjang. Nah, dari belah-belahan aja, kita udah kasian ya dengan bulan kita. Padahal kita enggak kalah. Jadi sekarang gimana nih, Pak? Supaya bisa mempanggil branding ini, Pak. Iya, itu panjang itu. Armin seminar, kan? Enggak. Ya itu tadi, kalau saya sih, karena masuk dalam, saya biasa juga di video marketing, berarti memang kita perlu mengajak salah satu pakar yang memang keluarkan budget untuk mengangkat ini, gitu kan. Yang terus-menerus tadi, gitu kan. Seperti burgo kah, tempoyak patin kah, atau makanan yang padamaran atau apapun, Melayu kuliner, atau kuliner-kuliner yang tidak terlihat, atau belum pernah muncul, atau jarang muncul. Itu bisa ditangkat kembali sebagai identitas untuk pemahaman orang, persepsi orang, ini city brandingnya kota Jambi, atau profesi Jambi. Mau tidak mau. Jadi terus-menerus, terus-menerus, bukan sekali festival selesai. Kayak, Masa tadi, Melayu sama dengan Malaysia. Dia berani klaim. Kari Zapin, Kari Zapin itu teman saya, penari itu kan, salah satu dari subsektor ekraf. Itu karya penari Jambi, sesungguh saya sebutkan, itu ditarikan setiap pekan. Laki-laki, Kari Zapin, ditarikan perkah setahun sekali pas ulang tahun Jambi. Ya wajar dong, ketika Melayu sama dengan Malaysia. Nanti ada orang Malaysia nggak lihat. Artinya mereka berhasil gitu kan. Akar Melayu itu dimana gitu kan. Itu nggak cuma sekali boom? Nggak, nggak bisa. Terus. Jadi harus terus-menerus, harus continue. Harus-harus istiqomah gitu ya. Istiqomah di jalan kebenaran gitu. Jadi ya tidak bisa sekali dua kali. Bahkan dibikin pelombaan kejuaraannya, desainnya, kemudian vlog, influencer YouTube, semua channel itu, memang mati-matian untuk bisa, diplomasi kita kuliner tadi itu, menjadi sebuah bagian kampanye yang, mengakar kuat dan berdampak. Berdampak lah, oh, kalau aku ke Jambi ini, ya kan gini aja. Gudeg siapa? Gudeg? Jogja kan? Walaupun di Solo banyak banget. Mereka lama di Solo-Solo banyak banget. Malang, Surabaya. Tapi Gudeg ya sama dengan Jogja. Nggak ada Gudeg sama dengan Solo tuh, nggak ada. Solo beda lagi kan? Jadi itu gitu loh. Itu. Sekarang coba, Mas. Kita membuat sebuah kota kreatif. Saya dapet cover dari temennya di Bandung. Itu Bogor sekarang mengklaim, atau memberendingkan dia sebagai kota pelari. Kota pelari. Kota pelari, oke. Sebenernya kota hujan, kota asinan, atau apalah. Udah terkenal karena dia basicnya dekat Jakarta. Sekarang dia kota pelari. Jadi, ya sebagai banyak pelari yang melihatnya itu, itu rasa nyaman. Karena daya dukungnya, kemudian tempat minum, atau sanitasi, dan sebagainya udah lengkap. Didukung sekali dari pemerintah, benar-benar gencar. Kota pelari. Saya berpikir, kemarin ngomong sama salah satu kadis butar, atau kabupaten ya. Pak, saya tuh ada ide, Pak ya. Ide konyol, Pak ya. Mungkin nggak penting, Pak. Bapak tuh habis tersenyum. Kira-kira, Pak, kalau kota sungai penuh, atau entah hak rinci, Pak, kita klaim sebagai kota anti-galau Indonesia, menarik nggak, Pak? Hah? Tapi kota apa, Mas? Kota anti-galau Indonesia. Jadi yang datang ke Bukit Kayangan, itu sudah nggak galau lagi. Setelah itu, mereka akan ngicipi masakan, makanan, sebagainya. Jadi ada kata kerja. Dalam kota keratinya, ada kata kerja, kan? Tadi malamun, eh kota pelari, berarti kata kerja. Berlari, gitu kan? Kota anti-galau, atau sifat. Karena kan nggak, hal-hal nggak penting itu, menjadi penting nantinya. Berarti ada orang-orang yang galau di seluruh dunia, ketika Anda tidak mau galau, datanglah ke klinci, datanglah ke merangin. Karena ada G-POC-nya. Karena teriak-teriak, terus galaunya udah hilang. Stressnya udah hilang. Berarti stress gitu kan? Iya kan? Anti stress gitu kan? Betul-betul. Artinya, kita bisa membrandingkan sesuatu yang kayaknya, kayaknya tuh konyol, sederhana, nggak penting, tapi menjadi penting, dan berdampak. Iya kan? Dia pada sibuk arahan, pemetaan, ini, kepayusataan, dua ribu sekian. Capek, saya dengerin aja capek gitu. Kayak mana emang implementasinya, ribet gitu. Oke lah, oke lah, diperbaiki ininya, toilet, CHSE, kemudian tujuh satapesona, betul. Tapi juga banyak hal yang harus kita, kita lihat. Untuk, apa namanya, tidak berdiri sendiri. Ya itu betul, harus diurus. Tapi ada hal juga yang lain. Karena jambis sendiri punya, kekayakan yang lebih, ya kalau kita head to head lah ya, dengan wilayah-wilayah yang lain. Artinya kalau kita claim, Jambi itu indah, akan banyak juga wilayah-wilayah yang indah kan. Tapi indah tadi ini apa? Oh indah sebagai kota anti galau. Iya kan? Atau kota melamun. Oh kira, kota melamun misalnya. Apa yang gitu? Kota melamun apa kira-kira ya? Kota, misalnya, merangin gitu kan. Kota melamun, bisa melamun tentang sejarah panya. terbentuknya Taman Bumi ini. Kan ada story-nya gitu kan. Sebenarnya jualannya itu, itu cara kita memasarkannya kan, membrandingkannya. Gitu. S4 Marketing lah. S4 Marketing. Tapi ini masuk, untuk bisa diterapkan dengan kebijakan, ya walau alam. Nah, kalau kami di komite ekran, ya sederhana aja lah. Kita buat program, yang memungkinkan, teflok, kemudian kita ngobrol kreatif, kita berjuang, ada dana atau tidak dana, kemudian teman-teman yang sudah punya produk, ya kita apresiasi, kita pameran kecil-kecil, ya dari mulai gitu. Suku-suku mati dari pemerintah juga support, kita bikin event, yang insya Allah, event untuk pelaku aircraft, yang benar-benar dia berpameran. Yang di situ mungkin akan berbeda dengan stylenya, yang sudah terlejubut oleh pemerintah. Pengennya seperti itu. Rencana kepanan itu bang? Semoga ya, kalau di ASC, pengennya setelah lebaran ya. Kemarin kita mau nembak, sebelum Ramadan, itu kepada salah satu BUMN. Cuman, karena pandemi begini, belum berani gitu kan. Tapi kita mau menerapkan protokol kesehatan. Karena, saya dan teman-teman ingin mengangkat pelaku aircraft ini. Karena selama ini kan, gak begitu dikenal ya. Misalnya produk musiknya mana, produk animasinya, ilustrasinya, padahal itu banyak sekali. Kayak ini ya, karikatur ini. Ini kan perlu diapresiasi. Mungkin banyak karikatur jambi yang tidak muncul. Yang perlu kita ekspor. Yang perlu ekspos juga. Nah, di salah satu pameran pelaku aircraft ini, kita mau angkat, teman-teman. Itu, itu tugas kami gitu kan. Karena, membangun kejahatan juga kan, pelaku aircraft. Mungkin dapat orderan, biasanya dihargai. Alhamdulillah, seperti itu, sudah kebahagiaan kan. Karena kita gak perlu jadi ustad untuk menjadi sholah ya. Melalui jalan UKM pelaku aircraft ini, kita bisa bantu orang, membahagiakan orang, itu sudah sebuah kemuliaan kan. Tanpa kita harus berceramah gitu kan. Jalan kebisikan itu banyak. Iya. Jalan minja banyak ya. Jalan minja kebaikan. Oke. Selain City Branding tadi ya, Yes. CKF kan juga punya program-program untuk di desa pak ya. Ya, insya Allah seperti itu. Itu dari subsektor, ya, itu dari subsektor, subsektor asitektur. Dan nanti akan bersama dengan desainer, desainer interior dan sebagainya. Jadi, kita itu sampai berpikir di, kota Jambili akan menjadi salah satu apa ya, bukan percobaan ya. Maksudnya itu, ya, event yang perdana yang mau kita buat, yang harapannya itu, ya, mohon doanya di tengah pasar. Yang pasar itu sepi kalau malam, itu bisa nggak dibuat sebuah festival? Ya, kalau bisa kita bicara kayak, kayak Kampung Belang Singapura, udah pernah kan? Insya Allah lah. Kampung Belang Singapura itu kan, saya berpikir, itu kan gedung-gedung itu yang dicek, yang sedemikian lupa itu ditata rapi, bagus ya, dengan, eh, pemsampahnya ada, kemudian, eh, apa, troto orang rapi, dan sebagainya-sebagainya. Ada sign-nya, petunjuknya, petunjuk arah. Persis sama dengan ada di kota Jambi. Kenapa kita nggak men-create yang kota Jambi yang kuno itu ya, yang tahun-tahun lima puluhan yang masih ada, yang bangun-bangun itu, itu menjadi sebuah, festival yang ada di tengah pasar gitu loh. Yang, yang itu nanti, 16 subsektorn juga ada, ada seni petunjukannya, ada budayanya, ada, mungkin lombang fotografi, videografi, apapun gitu kan, tentang kerakyatan gitu kan, kerakyatan yang kreatif gitu kan. Tanpa mungkin kita berpikir, benar-benar dari mana? Ya, sebenarnya Bismillah aja. Itu, itu salah satunya. Suadaya lah. Suadaya lah. Nah, termasuk desa wisata tematik bisa gitu kan, mungkin, udah digamaran dari, dari teman arsitektur kita kan, yang masuk di komite ini. Sayangnya, nggak datang di sini ya. Jadi, gimana ketika, di desa itu, nanti dibuat, tema-tema itu, ternyata tema bambu. Jadi, pas masuk itu, wisatawan udah lihat, masuk dengan, di bawah bambu-bambu yang sudah dibuat, sedemikah rupa gitu. di bawah bambu-bambu yang sudah dibuat. Jadi, lihat prosesinya, apakah banyak bambu, atau banyak kayu-kayu, atau apa itu, lebih ke lokal wisdomnya yang mau diangkat. Nah, buat beberapa kerjasama dengan universitas, mudah-mudahan, kita bisa mewujudkannya. Karena memang kan, di ekonomi kreatif, kita nggak bisa jalan sendiri. Tetap, BG ya, akademisi, bisnismen, atau pelaku aircraft, dan government. Itu pasti tetap. Nggak bisa, kita berdiri sendiri itu nggak bisa. Itu kalau sekarang, program kerjasama kita, udah sama siapa aja deh, Bang? Kita, kalau dari kampus, itu, insya Allah, akan dua, tinggal, kemarin sudah ada pertemuan, tinggal MOA ya, Memorandum of Agreement, kalau MOA-nya, insya Allah sudah. Itu dari, pertama adalah dari Unajah, Unajah, Unitas? Iya, Unitas swasta ya. Nanti salah ngomong, Unajah yang ada di kebun kopi, ya salah ya. Kemudian, satu lagi dengan UNH, Unitas, Nurdin, Hamzah. Nah, kalau Unajah lebih, kalau nggak salah itu ke entrepreneurship, yang menjadikan mahasiswa juga berpikir entrepreneurship. Kemudian, kalau UNH, selain entrepreneurship, juga ke digital. Jadi, dan startup. Jadi, harapannya, dengan ada mentor-menter yang dari 16 subsektor ini, membantu, adik-adik kita mahasiswa, sebelum tamat, dia sudah bisa membangun startup, dan berpikiran, entrepreneurship. Karena kan, mungkin orang bisa membuat aplikasi. Mungkin mereka bisa menjadi web developer. Tapi, apakah mereka mau menjual? Kembali lagi ke, ke, mindset bisnis tadi. Bahwa, solusi, untuk masalah orang lain. Kalau nggak ada, nggak ada solusi bagi masalah orang lain, nggak akan laku. Nggak akan terjual. Kalau nggak ada masalah juga. Kalau nggak ada masalah, Anda buat produk, itu idealisme. Ya, pakai aja sendiri. Tapi, kita harus cari masalah. kita cari masalah orang. Lo bisa tanya, lo punya masalah nggak? Kamu punya masalah apa? Oh, saya punya masalah, ternyata banyak, orang bujang yang, apa namanya, putus asa karena, itu patah, jatuh cinta, karena patah hati, dan sebagainya. Maka, hadirlah konsultan, anti patah hati, gitu. Jadi, dari masalah orang, kan? Bisa jadi, kan? kan? Anak-anak muda yang galau, gitu kan? Ada konsultan anti galau, konsultan anti patah hati. Nah, itu kan, muncul dari masalah, yang ada. Misalnya. Dan itu bisa menjadi, bisnis kreatif. Yes, itu bisnis kreatif, kan? Jadi, sebenarnya dia itu motivator, campuran dengan ustad, campuran dengan penceramah, jadilah sebagai konsultan, anti galau, gitu. Saya mau mengatasi galau dari tadi, anti galau. Kalau anti galau, sama konsultan anti galau. Gitu. Bang, terakhir bang, ada gak yang disampaikan bang? Mungkin untuk menghilangkan kegalauan, apa ya? Tentang apa dulu nih? Tentang ekonomi kreatif, mungkin dorongan-dorongan kita, untuk mengatasi. Saya pikir ya, di Jambi harus banyak-banyak dimunculkan, ya, event kreatif, program kreatif, dan didukung oleh semua pihak, ya pemerintah, ya korporate, BUMN, pesan swasta, kemudian akademisi, dan kita sendiri pelaku ekonomi kreatif, harus menyiapkan diri. Jadi, pertama yang gak manja juga, kemudian juga, tidak banyak mengeluh, tapi juga pemerintah juga harus respect, dengan kondisi yang ada. Sehingga memang sinergi ini, kolaborasi ini, semakin kuat gitu loh kan. Dan Jambi ya, harapannya bisa menjadi, salah satu kota kreatif yang diakui, saya kan Palembang sama Malang ya, masuk 2020 kalau misalnya, nah, jadiatnya punya peluang, baik itu kotanya, ataupun provinsinya. Maka ya, kita harus bergadingan tangan. Gak bisa dong, sendiri-sendiri itu gak bisa. Avenger aja bersatu, untuk ngalahkan Thanos kan. Gak mungkin Superman ngalahin sendiri sekarang itu, udah gak ada zamannya lagi, Iron Man sendirian. Dia harus bersatu. Power Ranger pun. Iya, Power Ranger juga. Tapi kalau ikan-kawan dia sendiri itu kan. Selalu selalu. Kalau mati, dia mati sendiri kan. Gak ada temannya. That's joke. Itu kayak-kira seperti itu. Maka, dia kolaborasi, ini kayak orang politikus ya, kolaborasi, kerjasama, isi lagi. Gak bisa kita sendiri, dan saya kira, kita akan bisa menjadi, tercepatan untuk tumbuh dan durak, lebih besar lagi, lebih kuat. Dukung kami, dukung KMT Ekon Emitratif. Pesan sponsor. Karena di pembakannya, di pembakannya banyak sekali, menaruh harapan kepada komite ini. Jadi dengan ada, walaupun sudah ada komunitasnya, menaruh harapan besar, bahwasannya, Jambi bisa tumbuh lebih besar, dengan dihargai pelaku ekonomi kreatif, diapresiasi, bahkan nanti, ya mendapatkan dampak dari finansial, dengan kegiatan yang luar biasa, ya event program, termasuk mungkin dari, teman-teman di tribun ini, dan teman-teman media ini, harus kita kuatkan. Kalau gak ada gerakan, siapa coba? itu salah kan? Bersama-sama agar. Ya perlu dorong, dorong lebih keras lagi. Jadi ayo kita bantu dorong, lebih keras lagi. Terus sekali. Kita dorong bersama, ayo kita dorong bersama. Kami kreatif di Provinsi Jambi. Awin. Siap. Jadi kapan-kapan kita ngobrol lagi. Siap ya. Kayak kurang waktu ini ya. Ya tribuners, kita jumpa lagi. Oke. Di lain kesempatan, terima kasih kepada Bang Berlian. Yes. Sama-sama. Di studio kita, di tribun Jambi. Terima kasih. Lain waktu kita ngobrol lagi, ngobrol ada arti galau. Ya, arti galau, ya. Ya, sekian. Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Terima kasih.